Sementara itu Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna melakukan kunjungannya ke lokasi terdampak longsor di kampung Cicape, Desa Kidang, Pananjung, Kecamatan Cililin, Kamis Psiang. Bupati menginstruksikan sejumlah solusi terkait penanganan di lokasi bencana, salah satunya yakni untuk segera melakukan pembersihan material tanah yang menutup sejumlah titik akses perekonomian warga. Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna mengunjungi titik terjadinya longsor di kampung Cicapau, Desa Kidang, Pananjung, Kecamatan Cililin pada Kamis Psiang. Selain meninjau titik longsor, Bupati pun meninjau dapur umum dan posko pengungsian untuk menyapa warga terdampak dan terancam longsor. Kedatangan Bupati ke lokasi longsor, selain untuk meninjau, dirinya pun memberikan sejumlah bantuan seperti perlengkapan tidur untuk digunakan di posko pengungsian. Bupati menyebutkan, akan memprioritaskan perbaikan jalan yang terputus sepanjang 1,7 km, perbaikan masjid yang rusak berat serta berlanjut perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan. Dirinya pun menegaskan, akan memaksimalkan ketersediaan logistik selama 14 hari ke depan, agar warga tak terbebani, termasuk penyediaan makan dan minum untuk buka puasa dan sahur setiap harinya dan pelayanan kesehatan. Dan antisipasinya juga jalan sekitar 1,7 km terputus, hari ini kita hadirkan alat berat, supaya 2 minggu bisa selesai, kita bisa nyambung lagi. Terus lagi masyarakat sekitar 200 lebih, kita ngungsikan dan kita siapkan poskonya. Warga korban bencana longsor tersebut, hampir semuanya mengungsi karena warga takut terjadi longsor susulan, mengingat curah hujan di bulan ini yang masih cukup tinggi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV